Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama Selang beberapa saat Dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain Dan sang gurunya berpesan Jangan tinggalkan membaca Al-Quran Semakin banyak membaca Al-Quran Urusanmu semakin mudah Dan muridnya pun melakukan Dia membaca Al-Quran Tiga jus per hari Sampai dengan sepuluh jus per hari Dan urusannya pun semakin mudah Allah yang mengurus semua urusannya Waktu pun semakin berkah Kemudian Apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu Bisa melakukan banyak hal Dalam waktu sedikit Itulah berkah Al-Quran Al-Quran membuat kita mudah Mengefektifkan manajemen waktu Bukan waktu yang mengatur kita Akan tetapi Kita yang mengatur waktu Padahal teorinya Orang yang membaca Al-Quran Menghabiskan banyak waktu Mengurangi jatah kegiatan lain Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah Hingga menjadi begitu efektif Hidup pun efektif Dan Allah Akan mencurahkan banyak berkah Dan kebaikan kepada kita Karena Al-Quran Dan Allah Akan mencurahkan banyak keberkahan Dan kebaikan kepada kita Karena Karena Al-Quran Salah satu berkahnya adalah Membuka pintu kebaikan Dan membuka kesempatan Untuk amal salih yang berikutnya Dan salah satu balasan Bagi amal salih yang kita lakukan adalah Kesempatan untuk amal baik berikutnya Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Dan sebaliknya Waktu yang selalu sibuk Sehingga hanya habis Untuk urusan dunia yang terserah Bisa jadi itu adalah tandanya Ada yang salah di dalam hidup kita Barang siapa yang bangun di pagi hari Dan hanya dunia yang dipikirkannya Sehingga Seolah-olah Ia tidak melihat Hak Allah dalam dirinya Maka Allah akan menanamkan Empat macam penyakit padanya Yang pertama Kebingungan yang tiada putus-putusnya Yang kedua Kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya Dan yang ketiga Kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi Dan yang terakhir Khayalan yang tidak berujung-wujudnya Keberkahan waktu Yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan Di dalam waktu yang sangat sempit Dan sangat sedikit Selamat membaca Al-Quran Dan beraktifitas Dengan berkah Al-Quran Terima kasih telah menonton